Halo teman-teman, halo semuanya Bagaimana kabarnya teman-teman? Kita selalu doakan ya Supaya teman-teman dan saya Tentunya kita semua dengan keluarga besar kita Diberikan selalu kesehatan yang sesehat-sehatnya Kalau ada yang sakit, kita juga doakan Semoga cepat diberikan kesembuhannya Dan juga teman-teman, semoga dimudahkan segala urusannya Usahanya dilancarkan Dan dimudahkan segala rezikinya ya Amin, amin, amin Nah teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Rayudi Channel Saya mau bahas pada kesempatan ini ya Sehubungan dengan fan atau kipas Pada sistem pendingin untuk mobil kita ya teman-teman ya Jadi beberapa menit ke depan Saya akan menjelaskan kepada teman-teman Apa fungsi kipas radiator ini ya Pada mobil kita Beberapa fungsi ya Kemudian apa ciri-ciri kalau dia mau rusak Terus apa akibatnya kalau fan ini sampai tidak berputar ya Jadi beberapa hal itu yang mau saya bagikan Kepada teman-teman di kesempatan kali ini Jadi tetap ikuti aja video ini ya teman-teman ya Video ini hanya untuk berbagi dengan teman-teman Semampu yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman Yang mudah-mudahan video ini bisa sedikit membantu ya Apabila teman-teman ada masalah soal mesin panas Atau beberapa hal lain ya yang berhubungan dengan suhu mesin Nah mudah-mudahan video ini bisa menjawab ya teman-teman ya Jadi simak aja sampai selesai Nah sekarang sebelum kita lanjut teman-teman yang berkunjung ke sini Jangan lupa ya teman-teman yang belum subscribe Teman-teman tolong bantu-bantu subscribe ya channel saya ini Biar saya tetap semangat untuk berbagi lagi konten yang bermanfaat Karena subscribe itu kan gratis ya teman-teman ya Jadi jangan lupa di subscribe Tentunya tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih Oke teman-teman langsung saya jelaskan ya Nah jadi pertama-tama teman-teman saya mau jelaskan kepada teman-teman ya Kalau yang masih awam Yang sebagai pemilik mobil ya mungkin belum tahu Jadi kipas atau fan ini ya pada mobil kita Saya ambil contoh misalnya mobilnya Avanza Xenia R3 Agia Aila ya dan beberapa jenis mobil lainnya Itu menggunakan fan ya teman-teman seperti ini Dan rata-rata menggunakan satu aja fannya Satu fan ini dia dua fungsinya Contoh mobilnya Avanza ya Hanya ada satu fannya teman-teman Nah fungsinya dua Satu untuk mendinginkan suhu mesin itu sudah pasti ya Jadi kipas ini akan menyala secara otomatis Dimana termosuit akan bekerja Kemudian nanti kipas ini akan menyala Kemudian kipas ini setelah beberapa saat menyala harus off ya Harus jeda Kemudian dia menyala kembali teman-teman Artinya dia menyala ya secara otomatis Itu menandakan bahwa suhu mesin mobil kita dalam keadaan normal Nah fungsi kedua adalah untuk membantu AC ya Yaitu untuk mendinginkan kondensor AC Nah supaya teman-teman lebih paham Sekarang saya kasih susunannya kira-kira seperti ini ya teman-teman ya Nah jadi disini teman-teman kalau kita lihat susunannya ya Misalnya di kalau kita dari depan mobil kita akan ketemu namanya kondensor AC Ini sebagai contoh aja teman-teman Ini buat Grand Livina ya hanya contoh aja Kondensor AC dulu Setelah kondensor AC Baru disini akan ditempel namanya radiator Betul ya Jadi kondensor AC, radiator Kemudian van akan dipasang Ya Dipasang begini Oke Nah jadi saat dimana van ini menyala Maka dia akan menarik udara dari depan mobil Untuk mendinginkan si kondensor AC sekaligus si radiator Nah maka kalau mesin kita panas Otomatis AC gak bisa dingin Ya kan teman-teman ya Begitu ya Nah jadi susunannya seperti itu Kondensor AC, radiator, kemudian kipas Nah teman-teman Jadi sekarang saya mau jelaskan Bagaimana sih prosesnya kipas ini sampai menyala ya Pada sistem pendingin di mobil kita ya teman-teman ya Sekarang saya akan menulis di kertas Ya sebagai gambaran ya teman-teman ya Supaya teman-teman bisa lebih paham Apa yang mau saya jelaskan di video ini ya Nah ini teman-teman saya akan Ini ya Membuat Gambar sederhana disini ya Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan ya Kalau di mobil teman-teman itu cuma ada satu kipas Maka ini radiatornya Akan disesuaikan dengan ukuran kipas ya Misalnya nih contoh seperti ini Maka kipas disini dipasang satu Oke Kemudian nantikan keluar dua kabel disini ya Nah setelah itu Kalau misalnya mobil-mobil lama tuh Kayak Corolla Twin Camp Corona Absolute ya Atau mobil Eropa Biasanya di radiatornya itu agak lebar Dia disini lebar Nah biasanya kalau begini itu dipasang dua fan nya Satu dan dua Bahkan kadang suka ditambahin ya di depan Untuk mendinginkan kondensor AC Nah ini Tidak ada perbedaan ya Maksudnya sistem kerjanya selalu sama Harus menyala secara otomatis Nah jadi Prosesnya kurang lebih begini ya teman-teman ya Sampai si kipas ini Akhirnya menyala ya Ini kipas ya Ingat ini harus menyedot ke dalam Ya bukan mendorong ke depan Kalau mendorong ke depan Berarti kabel ini terbalik nih dua nih Kalau habis ganti Dia mendorong ke depan Balikin aja kabel dua ini nih Nanti dia arah daunnya akan menarik ke dalam Oke jadi kurang lebih begini teman-teman Kabel plus dari kipas ini akan masuk Namanya relay Ya tuh relay namanya Ya dari relay ini nanti dia ketemu namanya thermosuit Ya saat dimana nanti suite Ini sudah mendapat suhu yang dicapai Maka disini akan terkoneksi Kemudian disini akan diseteruskan Dan relay akan cetek Kipas akan menyala Satu lagi ini dia nempelnya Iground ya Atau negatif aki Nah Dari thermosuit ini Teman-teman Nanti dia akan ketemu namanya Boxing ring Ya terhubung dengan Vius Nah disini juga ada Vius Sama ada setrum langsung Kemudian dari sini nanti dia akan terhubung Namanya Kunci kontak Nah ini Sebagai gambaran aja teman-teman ya Nah sistem air pada radiator itu Ya dia akan masuk ke mesin Tapi akan melewati namanya Termostat Ya termostat Nanti di saat dimana termostat ini terbuka Ya air akan mengalir ya Akan tersirkulasi maksudnya Nah jadi ini hanya sebagai gambaran aja teman-teman Ya sebagai gambaran aja Kurang lebih seperti inilah Ya Nah jadi cara kini teman-teman Dimana termosuit ini mulai panas Ya maka disini akan terhubung Kemudian relay akan cetek Setelah itu Kipas akan menyala Nah setelah kipas menyala teman-teman Kan disini otomatis kan termo Otomatis kan termo sudah terbuka ya Jadi termostat terbuka Suhu mesin akan menurun Ya dia kurang lebih mencapai Di angka sekitar 90 derajat Ya 80 sampai 90 derajat Baru disini dia akan baca Kemudian kipas akan menyala Setelah itu Termo ini akan nutup lagi Ya Ini akan terputus lagi disini Ya arus listrik Penghubung akan terputus Maka kipas ini akan off Nah jadi begitu seterusnya Secara otomatis Begitu terusnya teman-teman Jadi ini hanya sekali lagi ya Sebagai gambaran teman-teman Bagaimana proses kipas ini menyala Sama aja yang satu kipas Ini dengan dua sama Sistemnya seperti itu teman-teman Demikian juga ini terkoneksi dengan Ini ya saklar AC Jadi kalau AC di on Ini akan menyala ya Sekalipun mesin Belum mencapai suhu Tapi kalau sudah di on AC Maka kipas akan ikut menyala Karena kompresor menyalakan Maka kondensor-kondensor AC Butuh udara Betul ya teman-teman Seperti itu Nah sekarang kita kembali Kesini ya teman-teman Jadi kalau misalnya Mobil teman-teman Saat ini Atau mungkin beberapa Waktu yang lalu Sudah mulai ada gejala Mesinnya itu panas Tidak selalu masalahnya Memang di kipas Ya banyak faktor lain Bisa juga karena Radiatornya mampet Water pumpnya itu bocor Sehingga air di radiator berkurang Ya kan Tapi kalau yang sehubungan dengan kipas ini Ya Maka ciri-cirinya adalah Biasanya ya Kalau dia bermasalah pada Termostat Biasanya ya Kipas ini akan menyala Terus-menerus Tidak akan berhenti Itu cirinya teman-teman Maka air Di radiator akan mendidih Di tabung cadangan itu akan mendidih Kemudian otomatis AC tidak akan dingin Dan temperatur jarum itu Akan naik cepat Itu ciri-ciri Kalau dia terjadi kerusakan Atau permasalahan Kalau tidak radiatornya mampet Termostatnya tidak terbuka Ya Jadi ciri-cirinya Mesin panas itu Kita bisa kontrol dari situ teman-teman Jadi bukan semata-mata Kipas ini rusak ya Bisa jadi kipas ini tidak rusak Menganalisanya begitu Nah ciri-cirinya kipas ini rusak Apa teman-teman Ya Di dalam ini tuh motornya ini Ya Daun kipasnya beda Jadi kalau kita mau ganti itu Hanya motornya to Ini aja nih Daun kipasnya kita tetap pakai yang lama Di dalam sini tuh ada namanya cool brush Ya Carbon brush Jadi Kalau carbon brushnya itu habis Nah maka otomatis ini tidak akan berputar Atau kadang-kadang berputar Kadang-kadang enggak Yang kedua Di dalam juga ada bos-bosannya Bagian depan dengan belakang Seperti macam bearing Tapi dia bos-bosan kuningan Itu kadang-kadang oblak Nah jadi biasanya dia akan didahului Dengan suara agak kasar dulu teman-teman Si kipas ini Ya Agak kasar Mulai aneh Krok-krok-krok Kayak gitu-gitu Nah Kalau udah kayak gitu Teman-teman harus pastikan ya Bahwa putar pakai tangan aja Begini secara manual Matiin mesinnya Kita giniin Kalau udah bener ada suara seperti itu Krok-krok-krok itu Atau enggak kita goyang Kipasnya Pegang ya Daun kipasnya pegang Kita goyang gini Kalau mulai oblak Berarti itu Udah ada ciri-ciri Harus diganti teman-teman Si kipas ini Nah yang selanjutnya Dampaknya apa Kalau kipas ini Sampai tidak menyala Jawabannya adalah Pasti mesin akan panas Atau overheat Ya Jadi Temperatur akan naik cepat Ya Dan kalau kita tidak segera menepi Maka yang terjadi adalah Setelah mesin overheat Biasanya packing cylinder head itu akan jebol Maka Biasanya Kalau untuk mobil kijang Yang sering saya temui Nanti yang terjadi Air bisa bercampur dengan oli Teman-teman Nah pada mobil lain Bisa jadi juga Kalau misalnya cylinder headnya itu Bisa melengkum Maksudnya ya Bisa terjadi seperti itu Jadi tergantung juga jenis mobilnya Ada juga yang Selamat Gitu ya Yang sopirnya peka Tidak sampai keburu lama Overheadnya Langsung menepi Langsung cari bengkel Langsung cari apa sebabnya Itu bisa tertolong Tapi kalau kita paksa terus Nah yang terjadi begitu Bahkan air di radiator bisa muncrat Teman-teman Kalau sampai dia sudah terjadi masalah Di packing ya Karena berhubungan dengan ruang bakar kan Nah jadi seperti itu teman-teman Jadi yang saya jelaskan di video kali ini Sistem pendingin ini Adalah sangat berperan ya Jadi untuk kipas ini menjadi kipas utama Teman-teman Kalau dia ada dua begini Masih mending nih Kalau satu mati masih ada satu ini Masih bisa Tapi kalau hanya satu begini Repot teman-teman Nah jadi video kali ini Saya hanya menjelaskan kepada teman-teman Bagaimana kita memahami ya Dengan sederhana aja Buat teman-teman yang masih awam Bahwa kalau kipas ini Di mobil kita Yang cuma punya satu ya Maka ini sangat berperan Jadi kalau pemakaian mobil Misalnya sudah lima tahun Lebih Ada masalah dengan kipas Ya sudah ada gejala-gejala gitu ya Kadang mungkin hidup Kadang enggak Ya kalau ada indikasi disitu Teman-teman Harus segera mengganti Si kipas ini Kalau mau tes secara manual Bisa ya Jadi dua kabel disini Kita cabut Atau kita copot soketnya Kita langsung ke kaki Jumper plus min Bolak-balik sama aja Teman-teman Untuk memastikan bahwa Kipas ini masih berputar Atau tidak Ya teman-teman ya Nah jadi itu aja teman-teman Di video kali ini Lebih dan kurang Saya hanya bisa berbagi sedikit Untuk sebagai pengetahuan aja Bagi teman-teman yang masih awam ya Jadi kalau teman-teman Mungkin ingin ditanyakan Boleh teman-teman Nanti tulis di kolom komentar Mudah-mudahan Saya mampu Atau bisa untuk menjawabnya Oke teman-teman Sekian dulu aja Penjelasan saya di video kali ini Saya ucapkan terima kasih Sudah menonton Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Salam sukses Buat teman-teman semuanya Salam sehat Dan jangan lupa Bantu subscribe ya Thank you teman-teman Rayudi channel God bless you Bye